Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT Yang telah dilimpahkan kepada hambanya Salawat dan juga salam Semoga dilimpah curahkan kepada Dabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarga dan sahabatnya Serta orang-orang yang beriman sampai hari kiamat Berkat izinnya dan atas permintaan dari para pejarah Ataupun pengunjung yang datang ke makom kerama Cikundul Dengan ini admin menyusun Kisoh dari sejarah singkat Raden Arya Wiratanudatar Dalam Cikundul Dan juga silsilah asli dari Raden Arya Wiratanudatar Dalam Cikundul Berdasarkan data dan petunjuk Dari Bapak Raden Makbul Hussein Bagian kesejarahan di Yayasan Wargi Cikundul Juga berkat dukungan dari Bapak Tarya Wijaya Selaku sesepu di makom kerama Cikundul Pada kesempatan kali ini Admin Ahli Riwayat akan menyampaikan Ucapan terima kasih kepada beliau Yang telah memberikan riwayat beserta Kisoh asli dari Raden Arya Wiratanudatar Dalam Cikundul Silsilah keturunan Raden Arya Wiratanudatar Dalam Cikundul Prabu Munding Sari Banjar Sari Berputra Prabu Siliwangi Galuh Berputra Prabu Mundingwangi Berputra Prabu Pamekas Berputra Prabu Cium Wanara Berputra Prabu Lutung Kasarungguru Minda Kahyangan Berputra Prabu Linggah Yang Berputra Prabu Linggawastu Berputra Prabu Linggawasi Berputra Prabu Cakrawati Berputra Prabu Anggal Harang Berputra Prabu Siliwangi Pajajaran Berputra Munding Sari Letik I Berputra Munding Sari Letik II Berputra Prabu Pucuk Umun Berputra Sunan Parunggangsa Berputra Adipati Wanaperi Berputra Sunan Ciburang Dari Sunan Ciburang Beliau memiliki dua orang putra Yang pertama Sunan Girilya Rundayan Ke Cibalagung Dan yang kedua Raden Arya Wangsa Goparana Dari Sunan Girilya Berputra Dalam Lumaju Gede Berputra Dalam Lumaju Wastu Nagara Berputra Dalam Lumaju Nyilih Nagara Berputra Dalam Nata Manggala I Dalam Cikadu Berputra Dalam Nata Manggala II Dalam Kebon Berputra Dalam Nata Manggala III Dalam Jamban Berputra Dalam Nata Manggala IV Dalam Pilo Dari Raden Arya Wangsa Goparana Beliau memiliki putra delapan orang Yang pertama Raden Arya Wiratanudatar I Atau Dalam Cikundul Yang kedua Dalam Wiradiwangsa Yang ketiga Dalam Chandramanggala Yang keempat Raden Santan Kumbang Yang kelima Dalam Tumanggung Yudha Nagara Yang keenam Nawing Cakra Diprana Yang ketujuh Raden Santan Yudha Manggala Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan Yaitu Nyai Raden Murti Dari Raden Arya Wiratanudatar Dalam Cikundul Beliau memiliki empat belas putra Yang pertama Raden Haji Surya Kencana Yang bersemayam di Gunung Gede Yang kedua Nyai Suka Esis Carangkan Cancana Yang bersemayam di Gunung Cermai Dan yang ketiga yaitu Raden Andika Wira Sujagat Yang keempat Raden Arya Wira Manggala Dalam Tarikolot Yang kelima Raden Arya Martayudha Dalam Sorompod Yang keenam Dalam Arya Tirta Karawang Yang ketujuh Raden Arya Nata Dimanggala Dalam Arya Kidul Gunung Jati Yang kedelapan Raden Arya Wira Dimanggala Dalam Arya Cikondang Yang kesembilan Raden Suradiwangsa Dalam Panembong Yang kesepuluh Nyai Raden Kaluntar Yang kesebelas Nyai Raden Bogem Yang kedua belas Nyai Raden Mas Karanggan Yang ketiga belas Nyai Raden Mas Kara Dan yang keempat belas yaitu Raden Mas Jenggot Untuk Silsila Selanjutnya Sampai Bupati Pertama Hingga Bupati Terakhir Admin Akan Menyimpan Video Ini Di Durasi Yang Terakhir Dari Video Ini Dan Pada Kesempatan Kali Ini Admin Akan Menceritakan Dan Juga Mengisuhkan Sejarah Singkat Raden Arya Wira Tanudatar Dalam Cikundul Diambil Dari Naskah Pak Tarya Wijaya Selaku Sesepuh Di Makom Kerama Cikundul Dan Juga Raden Makbul Hussein Bagian Kesejarahan Dari Yayasan Wargi Cikundul Sejarah Singkat Sembah Dalam Cikundul Raden Arya Wira Tanudatar Baik Dalam Tetungkusan Dongeng Sejarah Maupun Cerita Rakyat Mengenai Keberadaannya Para Leluhur Kita Untuk Menentukan Batas-Batas Titik Mangsa Dimulai Dengan Runtuhnya Kerajaan Talaga Galuh Pada Tahun 1529 Masehi Yang Kemudian Berada Di Bawah Kekuasaan Sinuhun Cirebon Kangjeng Waliyullah Pangeran Sarif Hidayatullah Cucunda Mahaprabu Siliwangi Yang Telah Mangkat Pada Dawarsa Kedua Abad 16 Masehi Selanjutnya Serada Di Rancamaya Bahwa Yang Maha Prabu Siliwangi Telah Lepas Tanggung Jawab Fi Dunianya Peristiwa ini besar sekali Pengaruhnya kepada Siasah Kenegaraan Kesultanan Cirebon Terutama yang menyangkut kepada Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati Purba Panat Agama Awliya Kutubi Zaman Khalifatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Semula Cirebon Memang Termasuk Kedalam Wilayah Kekuasaan Pajajaran Yang Ketika Itu Di Bawah Naungan Sri Maharaja Sunda Pajajaran Mahaprabu Siliwangi Kakek Kangjeng Sinuhun Cirebon Sendiri Bisa Saja Satu Pihak Menyatakan Bahwa Pada Tahun 1525 Masehi Pajajaran Telah Bubar Sebab Pada Ketika Itu Cirebon Telah Menghentikan Upeti Dalam Pakuan Dilihat Dari Sudut Akal Yang Sehat Bisa Saja Peristiwa Ini Tindakan Seorang Cucu Yang Sama Sekali Tidak Mengindahkan Tata Kerama Kenegaraan Rakyat Terhadap Kakeknya Sendiri Suatu Tindakan Pemberontakan Atau Pembangkangan Kepada Pucuk Pemimpin Kerajaan Namun Di Lain Pihak Tindakan Tersebut Perlu Dilakukan Demi Kebutuhan Adanya Suatu Negeri Tersendiri Yang Berdeka Dan Mandiri Sebagai Pangkal Pijakan Bagi Penyebaran Ajaran Agama Islam Sementara Itu Terjadilah Peperangan Hebat Antara Pasukan Telaga Dipimpin Langsung Di Tengah-Tengah Medan Oleh Senopati Pangeran Arya Kikis Sunan Wanaperi Senopati Putranda Sulung Pucuk Umun Telaga Melawan Pasukan Zirbon Dan Demak Yang Telah Menyerobot Wilayah Kedaulatan Kerajaan Telaga Di Medan Telaga Sekalipun Prajurit Prajurit Kerajaan Telaga Dibantu Ketat Oleh Penggembaya Serta Pendekar Dan Padepokan Padepokan Baik Dari Pesantren Pesantren Islam Maupun Padepokan Para Pendekar Pendekar Dalam Olah Kanuragan Namun Jumlah Dan Kekuatan Alat Jurit Jauh Lebih Kecil Daripada Jumlah Serta Pasukan Penyerobot Kendati Pun Demikian Mereka Semua Menyadari Akan Baik Dan Kewajiban Untuk Membelah Diri Sebagai Manusia Yang Ciptakan Ilahi Rabbi Demi Hak Hidupnya Dan Mempertahankan Kehidupannya Maka Mereka Pasrah Dan Sumerah Diri Semulianya Kepada Allah Yang Maha Esa Serta Memohon Perlindungannya Dengan Gaung Takbir Kepada Allah Yang Maha Agung Serta Pasukan Kerajaan Telaga Dengan Kecepatan Dan Kesigapan Yang Luar Biasa Menerjang Lawannya Dan Terus Menerus Mengikis Habis Menyerobot Yang Tanpa Kesopanan Dan Tata Kerama Itu Syukurlah Akhirnya Para Penyerobot Itu Dapat Dilumpuhkan Dan Semuanya Dapat Dinyahkan Keluar Dari Daerah Wilayah Kerajaan Telaga Karena Peristiwa Itu Kang Sinuhun Susuhunan Sirbon Serta Merta Turun Ketelaga Yang Disambut Dengan Hidmat Dan Hormat Oleh Pangeran Setiapati Arya Kikis Senopati Kerajaan Talaga Sang Sunan Wanaperi Tidak Urung Dengan Mendapatkan Penghormatan Besar Dari Prajurit Pura Gabaya Pendekar Dan Rakyat Kerajaan Talaga Serta Galuh Singgan Cala Sesuai Dengan Kemupakatan Pada Musyawarah Dikraton Siburang Yang Diselenggarakan Oleh Para Raja Digaluh Beberapa Waktu Yang Silam Yang Menyatakan Bahwasanya Kang Jeng Wali Yuloh Sendiri Mengucapkan Titahnya Mereka Semua Akan Tumut Kepada Kang Jeng Sinuhun Cirebon Sang Wali Yuloh Pangiran Sarif Hidayat Ternyatalah Kemupakatan Dikraton Siburang Itu Dengan Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Terkabul Juga Pada Saat Itulah Kang Jeng Sinuhun Cirebon Bersabda Bahwa Peperangan Itu Sungguh Sungguh Ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Bukan Merupakan Peperangan Agama Sebab Di Jawad Wipa Hanya Pernah Satu Kali Peperangan Agama Yaitu Antara Demak Dan Mojopahit Terjadinya Perang Talaga Hanya Karena Tindakan Keliru Dari Pasukan Cirebon Dan Demak Kang Jeng Sinuhun Cirebon Biatakan Harunya Dengan Menitahkan Kepada Senopati Talaga Sesudah Mengucapkan Dua Kalimah Syahadat Itu Dihaturkan Kepada Sang Baginda Subpecuk Senjata Pusaka Kerajaan Talaga Yang Diberi Nama Tumbak Sicuntang Barang Kemudian Susuhunan Cirebon Syarif Fidel Pumoh Melengkapinya Tita Hanya Yang Berisi Mengizinkan Kepada Pangiran Senopati Sang Arya Kikis Untuk Bertafakur Di Kampungnya Yaitu Leweng Wana Yang Disebut Selanjutnya Kampung Wanaperi Dengan Hasrat Untuk Mendalami Ajaran Agama Islam Sedangkan Kerajaan Talaga Tetap Berdiri Secara Bandiri Adapun Kepemimpinannya Diayomi Langsung Oleh Kang Jeng Waliyullah Raden Syarif Hidayatullah Dimohonkan Kepada Para Penonton Yang Budiman Untuk Segala Kearifan Mahfum Kepada Kisah Ini Yang Dipaparkan Yang Agak Panjang Hingga Dapat Dikuahkan Secara Mendalam Maka Dari Paparan Itulah Kami Mampu Untuk Memulai Kisoh Dan Gelarnya Para Leluhur Di Antaranya Yang Disemayamkan Di Pasir Gajah Yaitu Sembah Dalam Cikundul Diceritakanlah Bahwa Kanjeng Arya Kiki Sekembalinya Dari Kampung Wana Sekarang Kampung Wana Perih Di Desa Kago Perwakilan Kecamatan Talaga Di Banjaran Kabupaten Majalengka Kanjeng Arya Kikis Bersemayam Disana Yang Kemudian Dianugerahi Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Enam Orang Anak Putra Putri Khusus Mengenai Putra Bungsu Yang Ditoncolkan Dalam Kisah Yang Mempunyai Nama Kecil Raden Kanarun Dan Setelah Mendapatkan Penobatan Dari Kesultanan Cirebon Memperoleh Gelar Raden Kiai Arya Wangsa Goparana Yang Bila Diterjemahkan Secara Harfiah Adalah Wangsa Yaitu Dinasti Gopar Pemanggul Pemimpin Rana Ataupun Perang Dan Leluhur Inilah Yang Dijuluki Eang Nang Kaberit Di Sagalah Herang Tiada Lain Adalah Ramanda Sembah Dalam Cikundul Beberapa Peristiwa Dalam Kiprahnya Sembah Dalam Cikundul Diperoleh Dari Tutung Kusan Dan Cerita Rakyat Sembah Dalam Cikundul Putra Kedua Dari Kang Jeng Kiai Arya Wangsa Goparana Sagalah Herang Dilahirkan Kira-kira Tahun 1603 Masehi Di Cibodas Desa Dayeh Kolod Kecamatan Sagalah Herang Kawan Danan Sagalah Herang Kabupaten Subang Namun Ketika Dilahirkan Adalah Pangeran Jayalalana Sejak Usia 8 Tahun Mendapat Mendidikan Dan Gemblengan Di Padebokan Islam Kesultanan Cirebon Di Bawah Penambahan Ratu Selaku Pucuk Pimpinannya Pangeran Jayalalana Merupakan Seorang Siswa Pagurun Yang Paling Menonjol Di Antara Para Siswa Lainnya Terutama Di Bidang Keagamaan Keperwiraan Ilmu Siasa Dan Ilmu Kemasyarakatan Tamat Dari Perguruan Tinggi Ini Memperoleh Gelar Arya Merupakan Kerabat Keraton Kesultanan Cirebon Dan Mendapat Kedudukan Ngabehi Selaku Ponggawa Cirebon Dengan Nama Khusus Raden Ngabehi Jayasasana Sejak Usia 23 Tahun Mendapat Kepercayaan Dan Diangkat Menjadi Senopati Kesultanan Cirebon Dengan Diberi Gelar Arya Wiratanu Dengan Diserahi Prajurit Sebanyak 300 Umpi Diserahi Pula Kepercayaan Untuk Mendirikan Suatu Negara Di Bekas Wilayah Pajajaran Di Aliran Sungai Cianjur Yang Kosong Ditinggalkan Oleh Pangeran Adipati Ewanga Yang Diangkat Menjadi Adipati Kuningan Dengan Tugas Utama Menangkal Gangguan Dari Banten Dan Belanda Yang Bermarkas Di Tanjung Pura Karawang Ketika Yan Pieter John Coyen Mendarat Di Sunda Kalapas Sehingga Berhasil Merebut Jayakarta Di Sekitar Tahun 1609 Masehi Pangeran Jayalalana Pernah Berang Kepada Pengawah Kesultanan Sang Pangeran Bermohon Kepada Baginda Sinuhun Panembahan Ratu Untuk Bersama-sama Purgabaya Yang Berada Di Dayah Kolot Dan Segala Herang Mengusir Si Bule Dari Jayakarta Dengan Arif Dan Bijaksana Kangjeng Panembahan Ratu Menyatakan Justru Nanti Pada Waktunya Akan Mendapat Perintah Melaksanakan Tugas Itu Pada Usia Lebih Kurang 22 Tahun Tanpa Diketahui Sebelumnya Raden Ngabehi Jaya Sesana Pangeran Jaya Lalana Menikah Dengan Putri Jin Bernama Nyitina Dewi Serina Yang Berasal Dari Wujud Tiga Putri Jin Putra Dari Kiyai Jubaidi Raja Jin Islam Di Negeri Batu Agung Tanggeng Agung Sagalah Herang Tiga Putri Masing-masing Bernama Arum Wangi Arum Endah Dan Arum Sari Allah Subhanahu Wata'ala Menganugerahi Dua Orang Putra Dan Satu Orang Putri Kepada Raden Ngabehi Jaya Sasana Masing-masing Dari Putra Putri Tersebut Yang Pertama Pangeran Raden Eyang Surya Kencana Yang Kedua Nyai Suka Esih Carang Kang Cana Yang Ketiga Raden Andaka Wira Sujagat Kira-kira Tahun 1635 Masehi Senopati Kiai Arya Wirat Tanu Atau Raden Ngabehi Beserta 300 Prajurit Bawaannya Yang Diberikan Dari Kesultanan Cirebon Ketika Maju Bergerak Ke Barat Sesampainya Di Kampung Simperem Di Pinggir Sebelah Timur Kali Citarum Di Depan Muara Sungai Cikundol Melakukan Tatarum Berkemah Untuk Menghadapi Front Selama Dua Musim Sementara Itu Senopati Arya Wirat Tanu Atau Raden Ngabehi Jaya Sasana Atau Jaya Menyusuri Alur Sungai Citarum Kehulu Sampai Gunung Wayang Di Gunung Wayang Inilah Kang Jeng Senopati Bertemu Dengan Kiai Gunung Wayang Bernama Raden Haji Abdul Sukur Cucunda Pangeran Giri Layak Dari Cirebon Sang Kiai Dijuluki Sunan Pagar Barang Mendiang Yang Mempunyai Catatan Catatan Mengenai Sejarah Keadaan Rakyat Para Leluhur Lokasi Satuan Satuan Masyarakat Tertentu Kondisi Medan Dan Lain-lainnya Yang Mengisi Tatar Sunda Sebelah Barat Kali Citarum Mulai Tahun 1645 Masehi Senopati Arya Wiratanu Tengah Mengadakan Orientasi Di bekas Wilayah Kerajaan Pajajaran Tengah Girang Sampai Perbatasan Sungai Cisadane Dan Menonjorok Ke Sungai Ciberang Di Daerah Sajiran Kabupaten Lebak Kembalinya Dengan Melalui Ubrug Sungai Cicati Yang Beristirahat Beberapa Lama Di Pinggir Cilele Hulu Cicati Di Batulan Parung Kuda Pangadegan Sekarang Kemudian Memanjat Gunung Sedah Kencana Atau Gunung Gede Kekaki Gunung Sebelah Timur Sehingga Sampailah Di Padepokan Atau Pesantren Kang Jeng Kiai Wang Samerta Tarikolot Dan Cinangsi Pada Suatu Saat Beberapa Orang Adipati Atau Raja Bekas Wilayah Pajajaran Girang Dan Tengah Sekarang Terlingkup Menjadi Daerah DT2 Cianjur Dan Sukabumi Mereka Berkumpul Di sebuah Puncak Gunung Yang biasa Digunakan Untuk Tempat Bermusyawarah Oleh Para Adipati Sejak Pajajaran Diganggu Oleh Musuh Dari Luar Tempat Itu Sendiri Terkenal Dengan Gunung Rompang Dinamakan Demikian Karena Senjata Para Prajurit Pajajaran Sudah Para Rompang Akibat Selama 50 Tahun Digunakan Untuk Tarung Melawan Pihak Musuh Dari Luar Disanalah Tempat Yang Tepat Pada Masa Itu Selain Dari Tempat Bermusyawarah Juga Memperbaiki Senjata Perang Oleh Karena Itu Tempat Tersebut Dinamakan Keramat Pasamuan Yang Hadir Disana Antara Lain Syek Dalem Haji Sepuh Prabu Jampung Manggung Yang Berasal Dari Negeri Singgala Galuh Dikenal Pula Di Tanah Jampang Dengan Nama Syek Haji Mulya Haji Soleh Dan Syek Auliyaman Tili Yang Kedua Kiai Arya Wiratano Cikundul Dikenal Pula Dengan Julukan Pangeran Panjin Nata Kusumah Yang Ketiga Raden Sahyang Panaitan Raden Widayah Raden Pangeran Rangga Sinom Disedang Dipati Sukawayana Yang Keempat Dalem Adipati Lumaju Gedenyili Negara Dari Negeri Cimapag Yang Kelima Kang Jeng Kiai Arya Wang Samerta Dari Tarikolot Citatanagara Yang Kenam Dalem Nala Merta Dari Negeri Cipaminggis Yang Ketujuh Adipati Yang Jayaloka Dari Negeri Cidama Yang Kedelapan Hayang Jatuna Dari Negeri Kang Dang Wesi Yang Kesembilan Hyang Kurtwana Dari Negeri Parakantilu Yang Kesepuluh Hyang Manda Agung Dari Negeri Sancang Adapun Dari Pertemuan Tersebut Adalah Untuk Membicarakan Keinginan Para Raja Itu Untuk Bekerja Sama Secara Erat Satu Sama Lain Guna Menegahkan Kemandirian Negeri Dari Ancaman Yang Datang Dari Pihak Luar Dan Dengan Berpegang Kepada Pilsapah Sapulidi Maka Diperlukan Adanya Seorang Pemimpin Sebagai Pemegang Tangkalnya Yang Disebut Raja Gagang Atas Usul Prabu Jampang Manggung Dengan Disetujui Secara Akamilasi Oleh Semua Yang Hadir Pilihan Jatuh Kepada Kang Jeng Kiai Arya Wiratano Dalam Cikundul Hari Itu Yang Memang Sudah Diperhitungkan Dan Direncanakan Sebelumnya Begitulah Hari Kamis Menjelang Besoknya Untuk Bersama Sama Bagi Yang Datang Dari Negeri Jauh Melakukan Solat Jumat Jadi Hari Kamis Itu Pun Adalah Mangsa Bulan Purnama Robiul Awal Tahun 1076 Hijriah Yang Bertepatan Dengan Tanggal 24 September 1665 Masehi Maka Para Mendiang Yang Telah Bermusyawarah Dengan Mencapai Satu Kebulatan Mufakat Pada Hari Itu Di Gunung Rompang Resmilah Berdiri Negeri Cianjur Yang Mandiri Berdaulat Sepenuhnya Tidak Takluk Baik Kepada Belanda Maupun Kepada Mataram Banten Cirbon Dan Kekuasaan Lainnya Dengan Kangjeng Kiai Wiratano Selaku Raja Gagang Dalam Catatan Kisah Ini D Priangan Jidid Kedua Halaman 130 Dari Drag Geister Belanda Tanggal 14 Januari 1666 Tercatat Adanya Lapolan Perjalanan Sersans Cipio Yang Menyatakan Diterimanya Surat Raja Gagang Yang Menyatakan Diri Sebagai Seorang Raja Pagunungan Tidak Berada Di Bawah Banten Dan Cirebon Tapi Langsung Di Bawah Tuhan Yang Maha Kuasa Pada Pertengahan Tahun 1677 Masehi Ketika Sembah Dalam Sikundul Yang Pada Saat Itu Berkedudukan Sebagai Raja Gunung Raja Sunda Raja Gagang Pakuan Yang Tengah Dikatakan Oleh Cipat Nengah Yang Ditandai Dengan Kaleci Ujung Tentang Diperolehnya Berita Dari Timur Bahwa Sultan Mataram Telah Lolos Dari Keraton Kesartrua Dan Diberitakan Telah Wafat Di Daerah Tegal Maka Terjadilah Kekosongan Pemimpin Negara Yang Paling Dihormati Di Daerah Jawa Keadaan Itu Dimanfaatkan Oleh Beberapa Raja Bawahan Yang Ada Di Tatar Sunda Untuk Menyatakan Diri Merdeka Lepas Dari Kekuasaan Mataram Menyusun Kemandirian Dan Kemerdekaan Cianjur Yang Dinyatakan Pada Tanggal 24 September 16 65 Diperkirakan Pada Akhir Tahun 1677 Masehi Penempatan Kekuatan Angkatan Perang Dari Negeri Cianjur Dengan 100 Prajurit Ex Cirebon Pimpinannya Ngabehi Santa Prana Di Pertemuan Sungai Cetepis Dan Ciberem Diperkirakan Di Gunung Gonggong Di Atas Cugenang Yang Dinyatakan Sebagai Kampung Cianjur Yang Monggaran Yang Disejarahkan Dengan Sungai Cianjur Sebenarnya Disanalah Tempat Peristirahatan Dan Penginapan Para Pedagang Ternak Beserta Ternaknya Dari Parah Yangan Sumedang Dan Negeri Udug-udug Sebelum Melanjutkan Ke Batavia Pada Tahun 1684 Masehi Karena Sembah Dalam Cikundul Mengemban Panen Untuk Jadi Raja Gagang Kemudian Keamanan Dalam Negeri Khusususnya Di Wilayah Cianjur Jampang Cipanengah Tidak Terjadi Hal-Hal Yang Mengganggu Serius Kepada Keamanan Dan Ketertiban Dalam Negeri Maka Dianggap Perlu Adanya Pengetahuan Hubungan Kekeluargaan Untuk Bersama-sama Membangun Negeri Disamping Itu Pula Sehubung Sehubungan Putra Sembah Dalam Cikundul Yang Keempat Yang Bernama Raden Wira Manggala Sudah Berusia Dalam Saat Masanya Gisat Diri Mulai Usia 14 Tahun Dengan Mendapat Bimbingan Dari Raden Arya Yuda Manggala Adiknya Sembah Dalam Cikundul Yang Menjadi Dalam Sagalah Herang Adalah Tidak Menjadi Halangan Bila Raden Wira Manggala Yang Saat Itu Di Pesantren Tarikolot Untuk Dinobatkan Menjadi Peganti Ayah Andanya Yaitu Sembah Dalam Cikundul Kesimpulan Pada Tahun 1684 Masehi Ada Peristiwa Yang Sangat Penting Yaitu Yang Pertama Negeri Cianjur Yang Merdeka Mandiri Masih Tetap Dipimpin Oleh Sembah Dalam Cikundul Yang Kedua Negeri Cianjur Itu Sendiri Sudah Dicadangkan Penggantinya Atau Penerusnya Yakni Raden Wiramanggala Yang Kemudian Disebut Raden Wiratanu Tarikolot Yang Ketiga Pihak Belanda Sendiri Mengakui Bahwa Kangjang Wiratanu Cikundul Menjadi Kiai Dalam Undangan Dari Gubernur Jendral Johanus Campius Tahun 1684 Masehi Yang Keempat Hingga Saat Ini Sikap Negeri Belanda Terhadap Negeri Cianjur Yang Merdeka Dan Mendiri Tetap Menghormatinya Akan Kedaulatan Negeri Cianjur Hal Ini Terbukti Juga Adanya Undangan Dari Belanda Di Batavia Kepada Sembah Dalam Cikundul Untuk Menghadiri Resepsi Serah Terima Jabatan Gubernur Jendral Dari Kornelius Spellman Kepada Johanus Campihuis Negeri Cianjur Diwakili Oleh Putra Sembah Dalam Cikundul Yang Bernama Raden Nata Dimanggala Atau Raden Arya Kidul Yang Bersemayam Dan Dengan Empat Kesimpulan Itu Kita Akan Mafhum Adanya Dampak Positif Bagi Ketentraman Kedaulatan Negeri Cianjur Sembah Dalam Tetap Tangguh Dan Tetap Tidak Terlena Dengan Keadaan Yang Tentram Itu Sembah Dalam Cikundul Senantiasa Waspada Terhadap Usaha Usaha Batavia Untuk Terus Berupaya Memancing Kelemahan Kedaulatan Negeri Cianjur Sejauh Mungkin Menghindari Diri Dari Pertikaian Yang Terjadi Di Antara Negeri Negeri Kesultanan Banten Sumedang Sirbon Dan Mataram Sekalipun Sudah Lumpuh Tahun 1691 Masehi Terjadilah Kepindahan Raden Wira Manggala Beserta Ibunya Dari Tarikolot Ke Cibalagung Dimana Ia Mendirikan Tempat Tatarub Sementara Itu Mulai Saat Itulah Raden Wira Manggala Secara Resmi Disebut Sebagai Kangjeng Arya Wira Tanu Tarikolot Dengan Mewarisi Julukan Ayah Andanya Itu Dikatakan Oleh Khalaya Keramai Bahwa Sembah Dalam Cikundul Telah Pulang Ke Rahmatullah Inna Lilahi Wa Inna Ilahi Roji Dan Serta Merta Cikundul Hilang Dari Percaturan Sejarah Selanjutnya Bahkan Ternyata Kangjeng Arya Wira Tanu Dari Tarikolot Melanjutkan Pindahnya Menuju Kampung Gelar Yang Letaknya Kehirir Dari Cianjur Munggaran Atau Ngabehi Santa Prana Sesampainya Di Kampung Gelar Ternyata Telah Banyak Rakyat Atau Penduduk Setempat Telah Menunggu Dan Menyambutnya Salah Seorang Tetua Yang Memimpin Penyambutan Yang Sekalipun Sudah Tua Akan Tetapi Berperawakan Tinggi Besar Dan Kekar Namanya Disebut Aki Gede Asal Panjalu Merupakan Ketua Rombongan Veteran Perang Cianjur Eks Prajurit Cirbon Bawahan Ngabehi Santa Prana Almarhum Aki Gede Lah Yang Mula-mula Membuka Pesawahan Di Sana Sehingga Nama Desa Itu Hingga Kini Bernama Kelurahan Sawah Gede Menurut Nama Pembuka Sawah Nyedahulu Kala 315 Tahun Yang Lampau Raden Wiramanggala Atau Kanjeng Wiratan Tarikolot Bersama Hamba Rakyatnya Segera Saja Mendirikan Pemerintahan Serta Membangun Sarana Dan Prasarana Kelengkapannya Peristiwa ini Diperkirakan Terjadi Antara Tanggal 7 Desember 1691 Masehi Sampai Dengan 7 Desember 1692 Masehi Ciri Ciri Sembah Dalam Cikundul Kata Orang Ketika Sang Bayi Lahir Diketahui Oleh Kakek Dan Nenek Ahli Sunda Sahyang Dari Negeri Talun Masa Kini Termasuk Dengan Desa Ponggang Kecamatan Sagalah Herang Kabupaten Subang Bahwa Sang Bayi Jari Telunjuk Dan Jari Tengah Di Kedua Belah Tangannya Itu Sampai Tinggi Dan Sama Besarnya Menurut Terkaan Si Aki Sang Bayi Inilah Besok Lusanya Nanti Sunda Akhir Baring Supagi Bakal Menjadi Raja Sunda Pertanda Pangeran Panji Natak Kusumah Yang Kedua Pangeran Jayalalana Sejak Burai Atau Anak Sekitar Umur 3 Tahun Mempunyai Kegemaran Untuk Naik Ke Bukit Dan Menghadap Ke Arah Qiblat Dengan Seolah Merenung Serta Merta Menerawang Orang Orang Banyak Mengetahui Bahwa Sang Pangeran Burai Itu Mempunyai Indra Yang Tajam Luar Biasa Terutama Pendengaran Penglihatan Perabaan Dan Gaung Suara Yang Berat Sekalipun Berisik Tetapi Dapat Didengar Oleh Orang Yang Dipanggil Yang Ketiga Dari Ciri Sembah Dalam Cikundul Ketika Sang Jabang Bayi Dilahirkan Beberapa Minggu Sebelumnya Di Langit Sebelah Tenggara Telah Muncul Bintang Kumukus Yang Berwarna Kuning Keemasan Dengan Ekornya Menunjuk Ke Arah Qiblat Kemudian Begitu Sang Jabang Bayi Lahir Dengan Selamat Tanpa Diberhatikan Lagi Bintang Kumukus Itu Pun Lenyap Dari Pandangan Yang Keempat Nama Sagalah Herang Bukan Dari Kata Sagara Herang Melainkan Dari Keadaan Begitu Azan Berkumandang Tentang Tasakur Atas Lahirnya Seorang Jabang Bayi Yang Kemudian Diberi Nama Pangeran Jaya Lalana Terdengar Oleh Rakyat Di Daerah Dayuh Kolod Dan Cibodas Yang Secara Nalurilah Tahu Sang Jabang Bayi Putra Dari Kedua Dari Kang Jeng Kiai Arya Wangsa Goparana Telah Lahir Sehingga Karenanya Serantak Segala Tumbuh Tumbuhan Di Masjid Musola Dengau Dengau Gardu Gardu Kantong Kantongan Antara Kampung Kampung Ditalu Dengan Gemuruh Pelita Dipasang Di Segala Tempat Jalan Jalan Bausan Tempat Tempat Pemandian Dan Tempat Tempat Orang Berkumpul Jembatan Jembatan Sampai Keempat Perkuburan Rakyat Atau Desa Diterangi Dengan Pelita Pelita Maka Timbulah Sebutan Sagalah Herang Artinya Segala Bercahaya Terang Menderang Kemudian Nama Sagalah Herang Itu Bukan Pula Adanya Soitet Belanda Ditinaragung Yang Bila Peserta Jumlium Hari Lahirnya Ratu Wilhelmina Tanggal 31 Agustus Disamaratakan Dengan Lampion Agak Mendingan Kalau Sebutan Nama Sagalah Herang Ditunjang Dengan Sedikit Arti Pengakuan Sejarahnya Yaitu Sagalah Herang Mempunyai Tenggar Agung Yaitu Batu Agung Negaranya Kiai Jubai Di Sang Raja Jin Islam Dipakai Tafakur Pangeran Panjin Natakus Sumah Putra Kangjeng Kiai Arya Wang Sagoparanya Yaitu Eyang Berwujudlah Raja Sunda Raja Gunung Dari Cianjur Setelah Mangkat Dikebumikan Di Pasir Gajah Cikundul Demikianlah Kisah Dan juga Riwayat Dari Raden Eyang Arya Wirat Kanudatar Sembah Dalam Cikundul Semoga Sekiranya Admin Sangat Menantikan Dan juga Kritik Dan juga Saran Dari Para Sahabat Ahli Riwayat Semoga Dengan Adanya Kisah Ini Para Pecinta Para Muhibin Khususnya Dari Masyarakat Cianjur Dan Umumnya Masyarakat Indonesia Bisa Lebih Mencintai Budaya Dan Juga Sejarah Dari Para Leluhur Kita Semoga Bermanfaat Wallahu Alam Bisawa Berikut Di Video Selanjutnya Admin Akan Mencantumkan Silsilah Asli Dan Juga Bupati Dari Dulu Hingga Sekarang Yang Diambil Dari Beberapa Sumber Dari Kuncen Dalam Cikundua Akhirul Kalam Wabila Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari